Mary Ann ini jadi dapat dengan jelas melihat langsung ke arah siklos yang sedang duduk di kursi depan menghadap kehakim. Takutnya Mary Ann ini jadi kesal, entah jadi sedih atau jadi emosi nih kalau ngeliat siklos lama-lama. Akhirnya mereka pun menyarankan, Udah lah Mary Ann, kok tunggu aja lah di luar dulu. Tapi entah kenapa. Baru beberapa saat aja Mary Ann ini keluar, Wak. Dengan ekspresi yang sangat-sangat tenang, tiba-tiba dia kembali lagi masuk ke ruangan persidangan tuh. Dan disinilah peristiwa tidak terduga itu terjadi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak. Jadi di malam minggu ini seperti biasa, aku akan membawakan satu kisah kriminal tentang penghilangan nyawa seorang anak perempuan yang terjadi di Jerman pada tahun 1981 lalu, Wak. Kejadian ini betul-betul membuat warga Jerman ini geger karena bisa dibilang kasus yang satu ini berbeda, Wak, dari kasus-kasus pada umumnya. Biasanya kan setiap kali kita membahas cerita kriminal, kita ini akan fokus ke si pelaku kejahatan, ya kan? Nah, tapi, Wak, di kasus ini yang paling mencuri perhatian itu justru bukan pelakunya, melainkan seorang perempuan bernama Mary Ann Bechmeyer, yaitu ibunya dari korban, Wak. Pada saat itu, putusan hukum untuk pelaku ini belum ditentukan sebenarnya. Tapi Mary Ann yang memang udah kesal kali sama orang yang memang sudah menghilangkan nyawa anaknya ini, akhirnya dengan nekat melakukan tindakan hakim sendiri. Kalian pasti udah kalau misalnya scroll-scroll TikTok, mungkin-mungkin ya pernah masuk di FYP kalian video ini, ya kan? Ah, inilah dia yang mau kita bahas, nih. Di hadapan para hakim saat persidangan masih berlangsung, Wak, dengan tangannya sendiri, Mary Ann menembak si pelaku sampai tewas. Terima kasih yang udah saja saku buat bahas kasus ini, karena memang setelah kami riset, kisahnya tuh nggak kalah menyedihkan lagi sebenarnya, Wak. Berdasarkan kalian sama kisah lengkapnya, kan? Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya, ya. Check it out! Oke, Wak, seperti biasa, sebelum kita membahas lebih tentang kronologi kejadiannya, aku mau jelasin dulu tentang siapa sih Mary Ann Bechmer ini, ya kan? Nah, Mary Ann Bechmer ini, Wak, lahir di Sestret, Jerman, pada tanggal 3 Juni tahun 1950, Wak. Tapi, meskipun dia ini lahir dan tumbuh di kota Sestret, keluarganya Mary Ann ini sebenarnya bukan asli orang sana, Wak. Dulu tuh, orang tuanya tuh tinggal di Prusia Timur, Jerman. Nah, di penghujung Perang Dunia Kedua, Wak, kedua orang tuanya Mary Ann ini memutuskan untuk mengungsi ke Sestret. Nah, di sanalah mereka akhirnya menetap dan melahirkan anak semata wayangnya, yaitu Mary Ann Bechmer ini. Nah, menjadi anak tunggal, Wak, ternyata tidak membuat si Mary Ann ini tumbuh dengan limpahan kasih sayang yang cukup, gitu, dari kedua orang tuanya. Bapaknya ini, ya, yang memang dulu termasuk bagian dari tentara satuan Weven NS, eh, ha, Weven SS, atau pasukan tentara Nazi yang memang sangat ditakuti, kali lah, di Eropa, sering sekali bersikap tidak baik, Wak, sama si Mary Ann. Latar belakang kemiliterannya inilah yang membuat sang ayah menjadi sangat diktaktor, strik, berperangai keras, dan seringkali ngasih hukuman sama Mary Ann. Dan nggak cuma itu aja, bapak ini juga merupakan seorang pecandu minuman keras, Wak. Kalau dia lagi mabok, ini ya, dia nggak akan segan-segan untuk bersikap kasar sama Mary Ann dan istrinya. Nah, berbeda dengan ayahnya yang memang diktaktor, Mary Ann ini lebih mendambakan kebebasan dalam hidup, Wak. Nah, hal inilah yang juga sering menjadi pemicu pertengkaran dalam keluarganya mereka. Saking seringnya mereka berantem, Wak, ditambah lagi memang tabiat ayahnya yang tidak baik, keharmonisan dalam keluarganya Mary Ann ini pun jadi lenyap, lah. Nah, karena alasan ini, kedua orang tuanya si Mary Ann ini pun bercerai, dan Mary Ann memilih ikut sama mamanya. Nggak mulai ke-15 ya bapaknya. Nah, terus, Wak, nggak lama setelah bercerai, ibunya ini nikah lagi. Tapi sayangnya, pernikahan kedua ini juga nggak bisa dibilang bebek-bek aja, Wak. Bisa dibilang ayah tirinya Mary Ann ini juga 11-12 sama bapak kandungnya. Mary Ann yang memang udah nggak tahan dengan situasi itu pun, jadinya ya dia sering memberontak, gitu. Dan lagi-lagi, keluarga mereka pun dipenuhi dengan banyak lagi pertengkaran, gitu. Dan mirisnya, Wak, mamanya si Mary Ann ini justru menyalahkan Mary Ann atas masalah di keluarga mereka. Bahkan kalian tahu, Wak, ibunya ini sampai tegang ngusir Mary Ann dari rumah. Keluar kok dari rumah aku, ya. Ada saran, nggak tahu diri, kawan. Dikusir. Karena dia merasa nggak ada yang mau menerima dan mencintai dia dengan tulus. Terus tuh, Mary Ann jadi sering melampiaskan kekesalannya ini pada dunia luar, lah, ya, kan. Dan mana dia diusir, pula. Di sana Mary Ann pergi, Wak, cari laki-laki sebagai tempat dia bersandar. Pacaranlah dia, ya, kan. Nah, sampai akhirnya tahun 1966, waktu si Mary Ann ini masih umur 16 tahun, ya, dia dinyatakan positif. Hamil. Di usia semuda itu, jelas ya Mary Ann ini belum siap punya anak, Wak. Dia aja masih terlalu muda, belum siap mental sama finansial, pula, ya, kan. Dan parahnya lagi, dia ini nggak tahu bapak dari anaknya lagi dia kandung, tuh, ah, akibat bebasnya pergaulan siapa itu, si siapa? Mary Ann tuh. Tapi walau bagaimanapun, Wak, dia waktu itu ya masih tetap memilih mempertahankan kehamilannya. Tapi setelah melahirkan, dia pun menyerahkan si bayinya ini atau anaknya ini untuk diadopsi, gitu. Dahlah tuh, hamil pertama. Terus 2 tahun kemudian, Wak, di tahun 1968, waktu umurnya 18 tahun, Mary Ann ini ketemu lagi dia sama seorang laki-laki muda di sekolahnya. Nah, laki-laki itu kemudian jadi pacar dia balik. Nah, dari hubungannya ini, lagi-lagi apa? Mary Ann hamil. Dan walau saat itu dia ini udah bisa dibilang lebih dewasa lah daripada saat kehamilan pertamanya, Mary Ann ini tetap merasa, ya, aku masih belum siap jadi ibu. Aku masih sekolah, aku masih ingin menjalani masa mudaku. Aku masih mau hidup bebas, nah, mungkin aku jadi mamak-mamak gitu mungkin dalam hati dia waktu itu, kan. Dan bahkan juga, Wak, pada saat dia lagi hamil kedua ini, dia juga sering sekali datang ke bar buat minum-minum, buat parti-parti. Lagi hamil, tuh. Sampai lah di masa di mana beberapa hari sebelum si Mary Ann ini melahirkan, ada kejadian tidak mengenakan yang dia alami sama Mary Ann waktu di bar, Wak. Waktu dia lagi mabuk-mabukan itu di sana, ya, kan. Dan dalam kondisi setengah sadar, dia pun dilecehkan oleh seorang pengunjung bar. Hancur kali hati dia waktu itu, Wak. Setelah dia mengetahui peristiwa naas yang udah nimpa, dia tuh udah hamil, dilecehkan aku lagi. Entah siapa yang ngelecehin aku, kayak gitu. Hancur juga hati dia. Akhirnya dia pun langsung menceritakanlah hal itu sama pacar dia tadi, Wak. Tapi bukannya macam menenangkan si Mary Ann, pacarnya malah marah juga. Ya wajar sih dia marah, ya, kan. Macam mana? Dia marah yaudah diputusinnya siapa ini si Mary Ann, Wak. Pada saat itu juga. Nah, bisa kalian bayangkan kan gimana patah hatinya si Mary Ann waktu itu. Akhirnya gara kondisi yang memang sudah tidak stabil. Sama seperti kehamilan pertamanya, setelah melahirkan anak kedua ini, Mary Ann kembali menyerahkan anaknya untuk diadopsi. Udah dua anaknya diadopsi, dua-duanya. Nah, terus, Wak, nggak lama kemudian Mary Ann ini luluslah dari SMA. Dan pada saat itu, dia tuh nggak tahu nih mau lanjut kemana. Dia juga mulai merasa kalau dia ini harus bisa mengurus dirinya sendiri. Memandiri dia tuh, Wak. Akhirnya dia pun memutuskan untuk pindah ke kota Lubeck dan bekerja sebagai pramu saji di sebuah bar bernama Tipsa. Terus, nggak lama kemudian, entah kayak gimana ceritanya, dia diangkat, Wak, jadi bartender di sana. Dan dia juga diperbolehkan untuk tinggal di apartemen yang memang ada di lantai dua tepat di atas bar itu berada. Ya, pemilik bar ini memang baik kali sama si Mary Ann, Wak. Dan hal itu jelaslah membuat si Mary Ann ini senang, kan? Aku punya pekerjaan, aku punya tempat tinggal, dan pasti aku bisa tetap party-party. Tinggal turunnya ke bawah. Nah, di tempatnya dia dibekerja ini, Wak, Mary Ann kembali menjalin hubungan romantis lagi nih. Pacaran lagi deh sama seorang laki-laki. Namanya Christian Berthold. Yang tidak lain, tidak bukan adalah manajer bar itu. Chinlock mereka di sana. Tapi sayangnya hubungannya tuh juga nggak mulus, Wak. Mereka ini kayak sering putus-nyambung, putus-nyambung. Dan sama juga kayak sebelumnya, di hubungan yang ketiga ini, Mary kembali hamil lagi untuk ketiga kalinya, Wak. Akhirnya Mary pun bilang lah sama cowoknya si Christian, kan? Yang, Yang, aku hamil anak kau. Kata, ah! Yang bercanda kok, ya? Kata siapa ini? Kata siapa? Kata si Chris ini. Udah dicek betul-betul belum? Katanya. Udah kok, Yang? Aku positif hamil. Nah, terus kayak gimana nih, Yang? Ya gimana apanya? Aku tahu sendiri lah. Aku belum siap lagi jadi bapak. Ya, tapi kan ini memang anak kau, Yang. Nggak, nggak. Nggak bisa. Nggak mau, aku. Udah lah, aku kasih aja lah buat orang. Kau adopsi lagi aja lah sama macam anak kau yang dua sebelumnya tuh. Nah, mendengar ucapan Christian ini, Wak, seketika Mary Ann pun terdiam, dia. Dan tidak lama kemudian, Mary Ann pun akhirnya mengambil keputusan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dia bilang lah ke Christian, kan? Aku mau membesarkan anak aku ini, Yang. Kok nggak mau? Sudah, biar aku yang besar, kan? Ya? Nggak mau diadopsinya, Wak. Mau diurusnya anak ketiga, dia ini. Nah, udah, seterah kau. Aku nggak mau ikut campur, ya. Kati kau, kata si Christian. Nah, singkat cerita, anak dalam kandungan Mary Ann ini pun akhirnya lahir, Wak, di tanggal 14 November tahun 1972. Mary Ann menyambutnya dengan sukacita dan memberikan nama bayi itu Anna Bechmer... Eh, perempuan, ya, Wak. Anna. Tapi sayangnya, Wak, membesarkan seorang anak ternyata ya kan nggak sesederhana yang ada dalam pikiran dia, ya, kan? Kau harus ngumpulin banyak uang untuk popok dia, untuk susu dia, untuk makan dia, untuk memenuhi kebutuhannya, lah, kan? Sekaligus juga kebutuhan kau sendiri. Apalagi kau sebagai single mother, ya, Mary Ann ini juga nggak punya siapapun, Wak, yang bisa dibantu, eh, yang bisa ngebantu dia ngerawat si anak. Bapak aja nggak mau ngurusin dia. Dan akhirnya mau nggak mau setelah dia melahirkan, ya, dia harus balik bekerja lagi, lah. Dan pada saat itu, Mary Ann juga sering membawa bayi Anna ini ke bar, Wak, pada saat dia bekerja. Dan karena hal itu, Wak, bertahun-tahun kemudian, Anna pun tumbuhlah dengan menghabiskan sebagian waktunya bersama Mary Ann di bar. Bayangkan sama kalian, dari kici, dari bayi, dibawa ke bar. Ya, untuk dijaga juga, sih, Wak. Tapi kan bisa dibilang, sejak kecil, Anna ini sudah berdampingan dengan dunia malam di bar, ya, kan? Tapi macam mana pula, ya, kan? Daripada nanti anak nggak diurus. Nah, pada saat itu, Wak, Christian, Christian pacarnya siapa ini? Pacarnya si Mary Ann, ayah kandungnya si Anna, masih jadi manajer, loh, Wak, di bar itu. Dan dia pun masih menjalin hubungan, Wak, sama Mary Ann masih berpacar. Walaupun seringlah itu putus nyambung. Nanti kalau misalnya hubungan mereka ini lagi akur-akurnya, nih, Wak, ya, Mary Ann, Anna, Christian, pergi deh, begitu, belibur bersama. Sering berjalannya waktu, Christian jadi sayang juga, lah, sama si Anna, nih, Wak. Belibur, jalan-jalan, makan-makan, pasti, lah, ini jadi momen yang sangat menyenangkan, lah, kan, bagi anak. Dan juga Mary Ann, karena sejenak dia bisa menghabiskan waktunya di luar bar. Dan selain momen liburan bersenang-senang bersama ayah kandungnya Christian, Anna ini juga sering bermain sama tetangga-tetangganya, Wak. Mary Ann ini kan kerjanya malam, ya, kan? Otomatis siangnya dia tidur. Nah, di momen itulah ketika mamanya ini tidur, si Mary Ann ini tidur, Anna-nya pergilah keluar rumah sendirian. Dia sapa ke tetangga-tetangganya, dia mainlah sama hewan-hewan peliharaan tetangganya. Dan bisa dibilang orang-orang yang tinggal di sekitarnya si Mary Ann ini juga hampir semuanya mengenal si Anna, Wak. Dahlah tuh kehidupannya Mary Ann sama Anna pun berjalan baik-baik saja. Sampai akhirnya terjadilah sebuah peristiwa naas yang dalam waktu singkat langsung menjungkir balikan hidup mereka, Wak. Peristiwa apa itu? Masuk. Masuk. Nah, jadi ceritanya, Wak. Pada tanggal 5 Mei tahun 1980, entah karena masalah apa, Anna ini ngambek sama si Mary Ann. Pagi itu, si Mary Ann ini masih tidur. Dan Anna lagi siap-siap mau berangkat sekolah, Wak. Tapi, gara si Anna ini masih ngambek sama mamanya, dia tiba-tiba memutuskan untuk bolos saja hari itu. Nggak mau masuk sekolah. Cabut dia, Wak. Terus, Anna ini pergilah ke rumah temannya yang memang tidak jauh dari apartemen tempat dia tinggal. Tapi, temannya itu kan tentu nggak ada di rumah orang kawannya sekolah, Wak. Gara tau, eh, kawan aku sekolah pula. Kemana lah aku, ya? Putar balik si Anna. Balik lagi deh ke arah apartemen. Nah, di saat yang sama, Wak. Di apartemennya si Mary Ann ini, Mary Ann udah bangun. Dia keluar dari kamarnya, si Anna udah nggak ada, yang tuh dalam pikirannya, oh, Anna udah berangkat sekolah. Ini memang nggak pamit ya, sebab aku lagi merajuk. Dia nggak tahu nih, anaknya cabut sekolah padahal. Dan kebetulan pada saat itu, Mary ini lagi ada acara keluar, Wak. Mau ada acara keluar. Dah, habis itu dia pun lanjutlah siap-siap dan dia berangkatlah pergi. Nggak lama kemudian, jam pulang sekolahnya si Anna. Tapi tanpa diduda-duda-duda-duga-duga, pada saat nyampe di apartemen, kok Anna nggak ada di rumah, ya kan? Mary Ann waktu itu mikir, apa mungkin si Anna masih kesel? Mungkin sama aku ya, makanya dia waktu pulang sekolah, nggak langsung balik ke rumah. Mungkinnya mampir dulu lah rumah kawannya. Dah, Mary pun bergegas lah itu, mengunjungi rumah temannya Anna, yang juga merupakan tetangganya mereka itu. Tapi pas dicari-carikan, mana si Anna-Anna? Eh, nggak ada Anna kesini. Anna juga nggak masuk sekolah loh, Tante. Kata kawannya. Eh, nggak masuk sekolah dia. Nggak. Nggak panik lah si Mary Ann kan, Wak. Dia pun balik lagi nih ke apartemennya, dan menunggu si Anna pulang. Duduk di apartemennya tuh. Gimana anak aku nggak balik-balik? Ditunggu-punya tunggu, sampai langit udah gelap, Anna juga belum pulang, Wak. Di momen itu, tanpa pikir panjang, si Mary Ann ini pergilah dia ke kantor polisi, kan? Untuk melaporkan bahwa, Pak, anak aku hilang. Di sini Mary Ann tahu betul, sekesal-kesalnya Anna sama aku, dia tuh nggak akan sampai pulang setelah ini. Di situ Mary Ann udah khawatir kali, kan telah terjadi sesuatu sama anaknya, Wak. Ditunggu sampai malam nggak juga balik-balik anak ini, kan? Nah, besok paginya, Anna masih belum juga ditemukan, Wak. Mary Ann pun kembali lagi mencari dengan mendatangi rumah kawan-kawannya si Anna. Tapi sayangnya, tidak ada satu pun dari mereka yang melihat Anna. Justru mereka juga lah, yang memberitahu kalau kemarin, tante si Anna nggak masuk sekolah, udah tahu, Wak, kudah, tapi nggak ada main ke tempat kalian dia. Nggak ada, Tan. Nggak ada. Makin panik lah lagi tuh si Mary Ann kan, Wak. Kalau dirunut secara kronologi awal tadi, siapa si Anna ini cabut sekolah, dia mau main ke tempat kawannya, kalau dia nggak ada, dia mau balik. Nah, waktu dia balik ini, dia nggak balik-balik ke rumah. Eh, nggak nyampe di apartemen. Nah, terus, Wak, di sisi lain, polisi juga udah melakukan pencarian Anna, ya kan? Tapi sayangnya, mereka belum juga menemukan petunjuk apapun. Sampailah akhirnya, menjelang sore, di hari yang sama, yaitu tanggal 6 Mei tahun 1980 itu, datanglah ini seorang perempuan ke kantor polisi dengan membawa kabar menggemparkan. Dengan ekspresi ketakutan dan juga suara begetar, perempuan itu bilang, Pak, saya punya info penting tentang Anna, Pak. Anna Bechmer, Bu. Kemarin memang ibunya ngelaporin kalau dia hilang. Kenapa? Ibu ada informasi. Ibu tahu dia ada di mana? Saya tahu, Pak. Saya tahu dia di mana. Di mana? Cepatlah aku kasih tahu aku. Tunangan saya, Pak. Tunangan saya, Klaus Grabowski, dia bilang kalau dia baru saja menghabisi nyawanya Anna, Pak. Serius kau? Serius ya, Pak. Dia yang bilang sama saya langsung, Pak. Saya juga lihat. Nah, siapa sih Klaus Grabowski ini, Nadia? Jadi, Wak, si Klaus ini adalah salah satu tetangganya Mary Ann dan Anna. Dia berprofesi sebagai tukang daging dan tinggal nggak jauh dari apartemen mereka berdua. Ingat kalian tadi di awal aku sempat cerita kalau Anna ini memang suka main ke rumah tetangga-tetangganya, kan? Dan dia suka main sama hewan peliharaan mereka ingat. Salah satunya di rumah si Klaus Grabowski itu lah, Wak. Anna kerap kali sama si Klaus ini dan suka main sama kucing peliharaannya si Klaus juga. Dan berdasarkan kesaksian tunangannya si Klaus ini, perempuan yang ngelaporin ke polisi tadi itu, Wak, dia mengatakan kalau hari itu, Pak, Anna ini lagi jalan pulang menuju ke apartemennya. Nah, pas di jalan, dia nggak sengaja ketemu sama si Klaus. Karena memang udah saling kenal, Anna yang memang ceria itu pun langsunglah menyapa si Klaus dan minta izin untuk udahlah, Om, aku mau main sama kucing, Om ya, katanya. Dia nggak tahu kan lagi cabut main rumah kawannya, nggak bisa tuh main rumah tetangganya lagi. Sama si Klaus diizinkan itu, Wak. Nggak, Anna pun langsunglah diajak untuk masuk ke apartemennya. Nah, waktu itu tuh di apartemen tuh cuma ada si Klaus sama si Anna aja. Tunangannya lagi keluar memang. Dan entah setan mana yang merasuki si Klaus pada saat itu, Wak, tiba-tiba aja pas mereka ini lagi berdua, nih, Klaus melakukan tindakan yang betul-betul di luar nalar, Wak. Kalian tahu, Anna yang masih kici itu, yang masih berusia 7 tahun, tiba-tiba di sama si Klaus tuh, pakai sepasang celana stoking, punya tunangannya tuh, sampai si Anna tuh nggak bisa bernafas dan menghembuskan nafas terakhirnya. Langsung! Entah kenapa, tiba-tiba di... Nah, aja langsung, ah. Nah, terus besoknya pada saat tunangannya si Klaus ini balik ke apartemennya si Klaus, Klaus pun langsunglah mengakui perbuatan jahatnya itu ke tunangannya. Nah, pas si Klaus cerita kayak gini, Wak, jasadnya si Anna tuh masih ada di apartemen, tuh, kalian. Dan tunangannya tuh pun juga melihat dan mendengar langsung cerita dari si Klaus itu. Tuh dia kaget lah, Wak. Itulah kenapa dia langsunglah buru-buru pergi ke kantor polisi kan untuk melaporkan tunangan dia, nih. Nah, pas tunangannya pergi ke kantor polisi ini, Wak, Klaus pun jadi panik lah, dia. Dan dia pun langsung mengambil kesempatan untuk kabur membawa jasadnya si Anna. Nah, macam mau menghilangkan barang bukti itu, Wak. Nah, di sisi lain, Wak, polis yang mendapatkan laporan tentang Klaus dari tunangannya itu pun langsunglah bergegas menuju ke apartemen mereka berdua, ya kan, si Klausnya. Niatnya apa yang mau nangkap si Klaus? Tapi seperti yang aku bilang tadi, si Klaus ini udah keburu pergi, Wak, dibawanya jasadnya si Anna ini. Sehingga pada saat si polisi tiba di apartemennya, apartemen itu pun udah dalam kondisi kosong. Tapi, Wak, meskipun pada saat itu polisi ini nggak tahu Klaus itu ada di mana, mereka ternyata menemukan ada secari kertas gitu yang memang Klaus tinggalkan di apartemennya. Dan kertas itu adalah surat yang memang dia tulis untuk tunangannya. Isinya kurang lebih kayak gini, Wak. Tolong jangan pergi ke kantor polisi yang jangan hianati aku yang semua bisa dibicarakan baik-baik yang aku tunggu kamu di tempat biasa, ya. Kata dia dalam surat, tuh. Nah, setelah menemukan surat itu, polisi pun langsung nanya ke tunangannya. Mbak, ini tunangan kau nih yang nulis surat kayak gini, nih. Tunangan kau ngajak ketemuan di tempat biasa. Di mana tempat biasa kalian ketemu, tuh? Oh, itu di bar, Pak. Bar tempat biasa kami hangout, memang. Lokasinya di mana? Nggak jauh, Pak. Dari sini masih di kota Lubek, lah. Oke, nanti malam kita ke sana, ya. Dan, teman-teman, nanti di sana kita lakukan penangkapan terhadap si Klaus ini. Dahlah, tuh kan, Wak. Akhirnya tim kepolisian pun langsung mengirim beberapa anggotanya untuk berjaga di bar yang dimaksud. Dan betul aja memang, Wak. Sesaat setelah mereka melihat Klaus memasuki bar, tanpa ngangengung-ngung lagi, polis pun langsung ngeringkus siapa? Si Klaus. Dan langsung dibawa ke kantor polisi. Ini ketangkap. Dan, FYI, nih, Wak, ya. Sebenarnya polisi ini udah nggak asing lagi sama si Klaus ini. Kenapa? Karena malam itu bukanlah penangkapan dia yang pertama. Laki-laki berusia 35 tahun ini dengan nama lengkap Klaus Grebowski tercatat pernah melakukan tindak kejahatan, yaitu pelecehan. Nah, tindak kejahatan yang dilakukan oleh si Klaus ini, Wak, dimulai sejak tahun 1970-an. Sampai akhirnya dia pun ditangkap di tahun 1975 setelah terbukti melakukan melenyehan terhadap dua gadis. Dan setelah penangkapan itu, Klaus ini pun dites lah sama seorang psikolog. Dan hasilnya memang menunjukkan bahwa Klaus ini memiliki kecenderungan yang menyimpang dan itu membuat dia jadi kecanduan, Wak. Ini mesti di tahun 1970-an itu, Wak, ya. Sebelum kasus si Anani, memang ini track record, ya. Makanya lah dari situ di tahun 1975, Klaus pun dijatuhi hukuman dan ditahan di penjara. Nah, pada saat itu, Wak, si Klaus ini diminta untuk memilih. Kau mau dibebaskan tapi kami kebiri dengan cara disuntik dengan bahan kimia atau kau mau di penjara dalam jangka waktu yang cukup lama. Mana kau pilih? Kata polisi. Nah, dihadapkan pada dua pilihan itu, Wak, Klaus memilih opsi yang pertama. Itu apa? Di kebiri. Udah, Pak, nggak apa-apa. Saya di kebiri aja, kata. Barulah nggak lama kemudian, Klaus ini pun dibebaskan dari penjara. Dah. Tapi sayangnya, setelah dia dibebaskan, Wak, polisi ini tidak melakukan apa ya? Macam pemantauan terhadap si Klaus ini. Baik perilakunya maupun kondisi psikologisnya, Wak. Alhasil, tanpa diketahui oleh pihak kepolisian, Wak. Pada tahun 1978, si Klaus ini datanglah ke rumah sakit untuk terapi hormon. Dia bilanglah sama dokter, kalau, Pak, saya ini dikebiri gara saya nggak sengaja buka baju di tempat umum, Pak. Kata, eh, dokter. Bukan gara-gara apa-apa. Nah, dokter yang rasa kasian sama dia pun akhirnya setuju, Pak. Eh, Pak pula, Wak, untuk melakukan terapi hormon. Nah, singkatnya setelah melakukan pengobatan selama dua tahun, tepatnya di tahun 1980, nih, tahun kejadian, dokter menyatakan bahwa kondisi Klaus sudah kembali prima seperti semula, Wak. Berfungsi lagi. Nah, di momen ketika penghilangan nyawa si Ana ini terjadi, Wak, hasratnya tuh mulai meningkat dan penyimpangan teknologinya pun udah balik lagi, Wak. Ih, serem kali ya, kan? Kebayang nggak sih kalian apa yang kira-kira sudah dilakukan sama si Klaus ini, sama si Ana, sebelum dia menghabisi nyawanya si Ana. Berapa tahun dia tahan tuh nggak bisa kayak gitu? Dia kebiri, Wak. Terapi dia dua tahun. Nah, waktu dia udah selesai, udah sehat, udah prima. Ketemu si Ana. Abis lah. Astagfirullahaladzim. Dan aku yakin kalian juga pasti agak curiga. Jangan-jangan si Ana ini dia papain, ya kan? Sama, Wak, macam kalian. Polisi juga curiga kok sama itu. Makanya itulah setelah berhasil diamankan, polisi pun langsung nanya, Woy, Klaus, apa yang udah aku buat sama si Ana? Kok ulang lagi tindak nggak senonoh kayak waktu dulu tuh ke Ana juga? Hah? Nggak, Pak. Nggak ada siapa-apain si Ana, Pak. Betul lah. Ah, udahlah kok ngaku aja lah. Betulan, Pak. Saya nggak bohong. Benar, saya nggak ada apa-apain dia. Atau apa yang udah aku buat sama si Ana? Kenapa kok sampai tega kali ngilangin nyawa dia? Nggak mendengar pertanyaannya si Ana, Wak. Bisa kalian tebak apa si Klaus ini jawab apa? Weh, tanpa diduga-duga nih, Klaus malah memberikan kesaksian yang sangat-sangat zanggal. Klaus bilang, Pak, jadi gini ya, Pak. Waktu itu saya lihat Ana memang lewat depan apartemen saya. Dia nanyain kucing peliharaan saya. Yaudah lah, saya aja. Udah main lah, masuk lah ke dalam untuk temu kucing, aku bilang. Nah, pas dia udah masuk ke dalam apartemen saya tuh, Pak, ya. Dia bukannya main sama kucing saya, Pak. Tapi entah kenapa tiba-tiba dia ngancem saya, kata. Hah? Ngancem kau? Dia ngaco kau ya, Klaus? Ngancem kayak gimana nih? Ih, betul, Pak. Waktu itu dia minta uang sama saya. Om, bagi uang, Om, katanya. Cepatlah, kasih lah uang. Kalau Om nggak kasih uang, nanti saya aduin sama mama saya kalau Om sudah melakukan tindakan nggak baik sama saya. Om udah melecehkan saya. Itu katanya, Pak. Ah, masa iya anak bilang kayak gitu? Nggak mungkin kok ada-adanya. Kau kata polisi, kan? Ih, bapak tuh lah nggak tahu anak tuh aslinya nakal, Pak. Makanya saya pun jadi takut sama dia. Nanti kalau misalnya dilaporin ke mama ya betulan, nanti saya di penjara lagi. Saya dikebiri lagi. Bapak tahu saya udah punya tunangan. Kalau nanti tunangan saya kabur, bagaimana? Saya nggak mau kayak gitu, Pak. Itu lah yang bikin saya hilap memang ngabisin nyawanya si anak. Itu, kata si Klos, Wak. Janggal kali, ya kan? Mana anak-anak 7 tahun malah uang dan bisa ngancam dengan versi kayak gitu. Lagian, kalaupun memang betul si anak ini ngelakukan hal itu dipalaknya lah si Klos, kan? Klos ini kan lebih tua. Badannya lebih besar. Ya, kok takut sama ancaman anak 7 tahun? Karena ada-ada aja tuh. Takut gue sama anak 7 tahun. Nanti om nggak bagi duit ke undang. Nanti omnya. Kejauhan pikiran gue tuh, Klos. Tapi, Wak, meskipun demikian, polisi tetap menampung tuh semua informasi yang memang sudah disampaikan sama si Klos. Polisi teruslah menanyakan tentang anak termasuk di mana keberadaan jasad anak sekarang. Klos ceritalah situ bahwa dia mengikat jasadnya si anak dimasukkannya ke dalam kardus dan dengan sepedanya Klos pun membawa kardus itu ke tepi danau. Klos buat galian, Wak. Dan mengeburkan kardus itu. Kardus yang berisi jasad anak itu, Wak. Di sana. Mendengar kesaksian si Klos, polisi pun langsunglah buru-buru menuju ke lokasi dan betul aja disitu pun polisi menemukan kardus yang terkubur dalam galian dangkal. Dan ketika dibuka, mereka pun melihat jasad anak yang sedang ringku di dalamnya, Wak. Oh, Wak. Berulah setelah itu, nggak lama kemudian, polisi pun membawa jasad anak ke kantor polisi dan mereka juga langsung segera menghubungi Mary Ann Batchmer, mamanya si anak. Tapi anehnya di sini, Wak. Mary Ann yang mengetahui bahwa anak telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, dia hanya merespon dengan tatapan kosong dan tanpa berekspresi. Dia nggak nangis, dia nggak sedih, dia langsung bengong. shock dia, Wak. Tapi nggak mencak-mencak. Diam, dia. Dan bahkan, Wak, si Mary Ann pun menolak untuk datang ke rumah sakit melihat jasad anak terakhir kali. Nggak mau, dia. Akhirnya, barulah dua hari kemudian, pihak rumah sakit pun mengantarkan jasad anak ke apartemennya. Upacara pemakaman pun dilakukan pada saat itu. Dan pada saat pemakaman, barulah, Wak, pecah tangisnya si Mary Ann. Pecah sejadi-jadinya pecah, tau kalian? Dia tampak begitu terluka dan terpuruk ketika akhirnya menyadari bahwa mulai hari ini dia harus melanjutkan hidupnya sendiri tanpa kehadiran anak kesayangannya Anna Bechmer. Wih, gimana itu ya? Rest in peace ya, Anna Bechmer. Nah, sejak kematian Anna, Wak, Mary Ann ini lebih banyak menghabiskan waktunya dengan mengurung diri di kamar, Wak. Seiring berjalannya waktu, kasus ini pun mulailah menarik banyak perhatian media, Wak, dan juga masyarakat luas. Sampai akhirnya, 10 bulan kemudian, tepatnya di tanggal 4 Maret tahun 1980, eh, 81, persidangan pertama kasus penghilangan nyawa Anna pun dimulai. Mary Ann yang sebenarnya juga masih terpuruk itu seketika entah kenapa jadi punya semangat kembali, Wak. Ada harapan muncul dalam hatinya, Wak, bahwa si pelakuin atau si Klos ini akan mendapatkan hukuman setimpal sehingga keadilan bagi Anna dapat ditegakkan. Oleh karena itu, di hari pertama persidangan, Mary Ann datang dan sengaja duduk di paling depan, Wak, supaya apa? Supaya bisa nengok muka si Klos dengan jelas, Wak. Dan persidangan hari itu juga berlangsung sengit, kali kete. Pengacaranya si Klos ini bilang kalau selama hidupnya kan Anna ini sangat terlantar, dia. Ibunya suka kebar, kok suka party-party, dia. Makanya itulah Anna ini jadi lebih sering pergi keluar, nih. Karena ya diabaikan sama mamahnya sendiri. Itu pembelaan dari pengacaranya si Klos ini, kan, Wak? Nah, dengan latar belakang itu, Wak, si Klos ini juga menambahkan bahwa Anna ini akhirnya tumbuh dengan tabiat yang nggak baik. Anna jadi berani ngancam dan bahkan kata si Klos juga, nih, Wak, ya Anna juga berani itu menggoda dia. Eh, halo, masih 7 tahun dia tuh. Anna dibilang ngegodain dia waktu cuma berdua jadi apartemen, kan? Eh, kau. Sama aja macam... Tahan. Ah, Anna kecinggol goda-godain kau. Dan jangan kau yang memang... Eh, jangan, jangan tersirat apa-apa, Nadeh. Jangan kasih celah. Oke, lanjut. Dah. Dan selain itu juga, Wak, selama persidangan berlangsung, Klos ini juga selalu menyangkal kecurigaan orang-orang terhadapnya tentang kemungkinan adanya pelecehan kepada si Anna. Tapi memang dia mengakui, memang aku yang hilangin nyawa dia, tapi nggak pernah aku ngelecehin si Anna katanya. Percaya orang-orang itu, menurut kalian? Mendengar kesaksian Klos dan pengacaranya, Mary Ann pun jadi naik pitam lah. Dia nggak terima lah dia anak kesayangannya nih, ha. Dicap buruk macam kayak gitu, ya kan? Tapi untungnya waktu itu Mary Ann masih bisa tenang, Wak. Masih bisa tenang. Tahan ya, tuh. Tapi di hari kedua nih, hari kedua persidangan, para saksi pun juga didatangkan, Wak. Termasuk siapa? Dokter. Dokter yang ngebantu pengobatan si Klos pas jadi kebiri itu, ha. Yang bisa bikin hasrat signalnya si Klos ini balik lagi, ha. Datang juga jadi saksi. Di situ, sang dokter ini minta maaf dan berkata bahwa saya sangat menyesal karena saya nggak ngecek lagi nih lebih lanjung tentang latar belakang pasien saya si Klos ini. Tapi meskipun menyesali perbuatannya Mary Ann dan Christian atau ayah kandungnya si Anna kan datang juga tuh, Wak. Tetap mengajukan tuntutan terhadap dokter itu. Karena apa ya? Karena bagaimanapun tindakannya sudah dianggap telah berkontribusi dalam hilangnya nyawanya si Anna. Tapi sayangnya, Wak, tuntutan itu ditolak dengan alasan apa? Kurangnya bukti. Dah, hari kedua kayak gitu tuh. Masuk ke hari ketiga persidangan, Wak. Tepatnya pada hari-hari Jumat tanggal 6 Maret 1981 sesuai agenda hari itu Klos ini akan kembali memberikan kesaksian. Tapi, Wak, tidak pernah ada yang menduga bahwa persidangan hari itu akan berjalan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Alih-alih memberikan kesaksian, Klos justru menerima imbas dari kemarahan Mary Ann yang memuncak yang udah ditahan-tahannya tuh. Jadi ceritanya hari itu ketika si Mary Ann memasuki ruang persidangan bersama teman-temannya, di dalam sana ternyata enggak banyak orang, Wak. Di sidang tuh enggak. Cuma ada lah itu segelintir orang-orang termasuk siklos. Nah, dengan ruangan yang lengang itu, Wak, Mary Ann ini jadi dapat dengan jelas melihat langsung ke arah siklos yang sedang duduk di kursi depan menghadap kehakim. Bisa nampak jelas tuh enggak ada terhalang apapun lah. Karena kan dikit nih orang-orangnya. Nah, di situ kawan-kawannya si Mary Ann ini khawatir. Takutnya Mary Ann ini jadi kesal, entah jadi sedih atau jadi emosi ini kalau ngelihat siklos lama-lama tanpa halangannya, kan? Akhirnya mereka pun menyarankan udahlah Mary Ann kok tunggu aja lah di luar dulu beberapa menit nanti sampai udah ada orang beberapa masuk baru kita ikutan masuk lagi, yuk. Kata kawan-kawannya takut Mary Ann marah ini, Wak. Dah, Mary Ann pun setuju. Dia pun berjalan lah ini keluar ruangan sidang. Tapi entah kenapa baru beberapa saat aja Mary Ann ini keluar, Wak, dengan ekspresi yang sangat-sangat tenang tiba-tiba dia kembali lagi berjalan ke masuk ruangan. Eh, masuk ke ruangan masuk ke ruangan persidangan, tuh. Dan disinilah peristiwa tidak terduga itu terjadi. Di mana? Mary Ann berjalan mendekati kursi tempat siklos ini duduk. Lalu dari jarak sekitar 3,5 meter Mary Ann tiba-tiba mengeluarkan senjata kaliber dua-dua dari dalam saku mantelnya. Dan tanpa menunggu waktu yang lama di momen itu dia melempaskan 8 tembakan ke arah siklos yang memang sedang duduk belakang. Ini tuh yang kalian tengok di video tuh lah. Tang, 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 tang. 7-8 tembakan mengenai punggungnya siklos langsung, Wak. Dan alhasil tubuh klos pun tersungkur di lantai dan klos tidak bergerak sama sekali. Mati langsung siklos dibuat. Dan setelah penembakan itu, Wak, dengan tenang, dengan tenang Mary Ann langsung meletakkan pistolnya di lantai diangkatnya kedua tangannya dan dia langsung menyerahkan diri tanpa ada perlawanan sedikitpun. Dan di momen itu bisa kalian tebak si Mary Ann bilang apa? Dia bilang, aku ingin menembak tepat di wajahnya. Aku berharap dia sudah mati. Apakah tukang daging itu betul-betul mati? Itu pertanyaan dia, Wak. Loh, aduh, yang waw, waw, mencap, itu aja pertanyaan. Masih tenang gitu, Wak. Melihat aksinya karena si Mary Ann itu semua orang jadi terkejut. Christian, bapak kandungnya, si anak ini juga ada di sana, kan Wak. Bahkan si Christian ini sampai gak bisa ngomong apa-apa lagi. Dengan nafas agak tecek, Christian hanya mampu berucap, Ya Tuhan, Mary Ann, Mary Ann betul-betul melakukannya. Ketanya, aduh, merinding aku. Kenapa ya? Apa yang sudah dilakukan sama Mary Ann di persidangan itu betul-betul membuat Jerman pun jadi geger, Wak. Apalagi pada saat kejadian itu udah banyak kali kan wartawan yang datang, otomatis mereka pun langsung meliput ini tindakan Mary Ann tadi, ya kan? Dan besoknya peristiwa itu pun menjadi berita panas di seantero Jerman, Wak. Masifnya pemberitaan tentang Mary Ann ini pun membuat perhatian masyarakat langsung terpusat kepadanya. Nah pada saat itu, orang-orang ini kebagi jadi berbagai kubu lah gitu. Ada yang nyalahin si Mary Ann karena memang udah bersikap gegabah. Tapi banyak juga yang mengerti dan bisa memahami kenapa Mary Ann sampai nekat melakukan hal itu. Bahkan nih, Wak, banyak orang tua di sana yang bilang kalau mereka ada di posisinya Mary Ann mereka juga akan melakukan hal yang sama. Atau mungkin lebih buruk lagi dari itu, Wak. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan sama si Mary Ann ini adalah bentuk pembelaan terhadap anak kandungnya. Ya kan? Tapi, Wak, ya meskipun banyak sekali dukungan terhadap Mary Ann bagaimanapun juga apa yang dilakukan sama si Mary Ann ini tetap dianggap apa? Tindakan kriminal. Akhirnya Mary Ann juga harus tetap di proses hukum, Wak. Dan kalian tahu bagian sedihnya apa, Wak? Atas peristiwa itu Klaus tewas sebelum sempat diadili. Jadi apa? Di mata hukum sampai kapanpun dia dianggap tidak bersalah atas kasus tewasnya Anna. Iya dong? Belum sempat diadili lagi? Belum sempat terbukti dia bersalah atau tidak? Udah mati. Nama terakhirnya apa ya? Dia tidak bersalah. Dan malah sekarang gantian Mary Ann pula yang disidang ya, kan? Agak miris, kan, Wak? Nah, ini kita masuk ke bagian terakhir yaitu proses hukum yang dilalui oleh si Mary Ann. Masuk, Wak. Nah, jadi, Wak, atas tindakannya itu Mary Ann pun ditahan oleh pihak berwenang. Nah, di saat yang sama juga orang-orang yang bersimpati sama Mary Ann dengan keadaannya si Mary Ann ini pun serentak langsung menggalang donasi. Dan setelah ditahan, Wak, selama beberapa hari Mary Ann juga dibolehkan bebas setelah mengajukan uang jaminan dari donasi-donasi itulah. Tapi, Wak, meskipun diperbolehkan keluar persidangan kasusnya ini pun masih akan terus diproses, Wak. Sambil menunggu waktu persidangan tiba Mary Ann diminta untuk mengikuti pendampingan dengan psikolog. Terus, singkat cerita di tanggal 2 Maret tahun 1983 sidang pertamanya kasus Mary Ann ini pun dimulai. Dan tanpa diduga-duga ruangan sidang itu penuh kali, Wak, sama orang-orang. Penuh kali sama orang-orang yang mendukung si Mary Ann ini yang didominasi siapa? Ibu-ibu. Bahkan, Wak, pada saat itu donasi untuk Mary Ann ini juga masih ngalir terus. Mereka berbondong-bondong membantu Mary Ann dalam membiayai segala kebutuhan selama persidangan termasuk untuk membayar pengacara. Nah, pada saat itu, Wak, jaksa penuntut umum meyakini bahwa tindakan Mary Ann ini adalah pembunuhan berencana. Hal ini terbukti dari mana? Dari senjata yang memang sudah dia gunakan. Kalau memang si Mary Ann ini datang ke persidangan dengan membawa pistol, berarti kan dia memang udah merencanakan untuk melakukan hal itu ya kan? Bukan spontan ya kan? Dan kalian ingat juga kan tadi aku sempat cerita kalau pada saat peristiwa itu terjadi, Christian sempat bilang, ya ampun, Mary Ann betul-betul melakukannya. Betul-betul melakukannya. Nah, itu juga lah, Wak, yang semakin memperkuat dugaan bahwa yang dilakukan sama si Mary Ann ini betul-betul sudah direncanakan. Berarti sih Christian udah tahu dong kalau dia mau melakukan itu. Akhirnya, Wak, setelah pertimbangan dari banyak hal, Mary Ann pun dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun. Tapi, hukuman yang diterima ini juga dikurangi lagi, Wak. Dikurangi jadi 3 tahun. Hmm, Mary Ann pun bebas tuh di tahun, eh, di bulan Juni tahun 1985. Keluarnya Mary Ann dari penjara kembali memicu banyak pro kontra masyarakat, Wak. Ada yang bilang hukumannya terlalu sebentar lah. Tapi ada juga yang bilang kalau hukumannya ini sudah pantas dan juga sudah sepadan. Nah, di tengah pro kontra itu Mary Ann juga banyak diundang ke berbagai acara TV dan di sana dia pun bercerita tentang kehidupannya, tentang si Anna dan juga tentang tindakan nekat yang memang sudah dilakukannya di pengadilan itu. Mary Ann mengaku bahwa saya sama sekali tidak menyesali perbuatan saya. Saya justru merasa lega karena Klaus sudah tiada. Dia sudah ngerenggut nyawa putriku dan aku tidak akan pernah meminta maaf ataupun merasa bersalah atas apa yang sudah aku lakukan. Katanya kayak gitu. Dan setelah kejadian itu juga Mary Ann ini pun melanjutkan hidupnya seperti biasa, Wak. Dia sempat berpindah ke berbagai kota sebelum akhirnya dia balik lagi ke Lubeck untuk bisa eh untuk pengobatan katanya. Pengobatan apa? Karena diketahui ternyata si Mary Ann ini mengidap kanker, Wak. Dan sayangnya penyakitnya itu juga sudah menyebar dengan parah. Dan di akhir hidupnya dia ditemani oleh seorang jurnalis bernama Lukas Maria Bohmer dan Lukas lah yang kemudian mengabadikan momen-momen apa terakhirnya si Mary Ann ini. Sampai lah akhirnya kanker dalam tubuh Mary Ann semakin lama semakin ganas dan dia pun tutup usia di tanggal 17 September tahun 1996, Wak. Kabar kematiannya Mary Ann Batchmer ini pun kembali lagi menarik perhatian publik, Wak. Banyak sekali orang yang datang ke pemakamannya dia mereka terkenang nih dengan keberaniannya Mary Ann dalam membela sangka anak. Dan karena hal itu juga Mary Ann pun dimakamkan di liang yang sama dengan anaknya. Di batu nisan mereka juga terpasang aduh merinding aku. Di batu nisannya mereka juga terpasang foto keduanya Mary Ann Batchmer dan juga Anna Batchmer. Ih, ya Allah. Beda merinding, Wak. Rest in peace Mary Ann dan Anna Batchmer. Oke, Wak. Jadi itu tadi kisah tentang Mary Ann Batchmer seorang ibu yang dengan berani menembak pelaku yang sudah menghabisinya, Wak, anaknya. Adanya kasus ini memang menuai banyak sekali pro-contra, Wak, dalam masyarakat Jerman. Dan kalau sekarang aku tanya sama kalian kalian termasuk kubu yang mana? Kubu yang pro atau kubu yang kontra? Yang menentang atau yang mendukung? Ya, kalau aku sendiri aku sendiri tetap percaya bahwa tindakan main hakim sendiri itu memang nggak bisa dibenarkan. Tapi dalam kasus ini aku sampai nggak ngerti. Kok pilih apa ya? Betul-betul definisi seorang ibu yang akan membela anaknya sampai mati, gitu, Wak. Dia bahkan berani menerima semua risiko tentang tindakannya itu, kan. Gimana nggak berani, Wak? Dia nembak pelaku tepat di persidangan. Disaksikan oleh para hakim. Orang, wartawan. Nggak peduli, ya, dong. Kau yang udah ngabisin anakku, kau yang aku habisi. Kayak gitu, Wak. Main hukum rimba, loh. Aku kubu mana? Nggak komen aku. Bingung, aku, Wak. Tapi tetap ya, main hakim sendiri itu tetap tidak bisa dibenarkan dari celah manapun. Nggak bisa. Tetap salah. Oke, Wak. Jadi sekian dulu videonya. Gimana menurut kalian soal kasus ini? Kalian bisa tuangkan semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan ya, abislah dulu videonya. Aku banyak debu, nih. Oke, Wak. Sekian dulu videonya. Terima kasih banyaknya Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk diri dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.